Halo Gan, kembali lagi di channel saya, Wijayakit Channel Oke, pada video kali ini, saya mau ngebahas sesuatu yang sedikit berbeda ya gan Disini, saya mau ngebahas tentang Hot Wheels Jadi ceritanya, saya lagi iseng-iseng main ke supermarket Terus ngeliat, mobil-mobil kecil gini keren juga ya Bisa ngeliat-liat, eh, tertarik sama satu Hot Wheels Dia, saya review sedikit ya gan mobilnya Namanya Mazda Repu Warnanya dia, agak ke grey-grey metallic ya warnanya Terus, velg-nya ada list merah Kemarin, kalau nggak salah, saya beli harinya 29.000 ini Penasaran banget, pengen saya unboxing aja Kalau di boxnya apa sih, ini maksudnya ya, Magnus Walker Saya nggak ngerti sih, ini maksudnya apa Coba kalian yang ngerti maksudnya apa Boleh komen di kolom komentar di bawah ya Kayaknya asik juga nih, kalau kita bahas-bahas tentang Hot Wheels ya Coba saya unboxing Saya buka dulu Oke, ini dia Bawahnya chrome ya Made in Malaysia Oh, ini Made in Malaysia Ini mereknya DTX 00 Mazda Repu Mobil box Cuman keren banget ya ini Disini tulisannya Outlaw Terus ada Apa ini, kecil banget tadi ya Urban Outlaw Nomornya 52 Kayaknya mobil balap ini ya Keren banget ya Disini ada tulisan 15 UO UO Terus ada lambangnya Yang bikin keren tuh velgnya Saya suka banget velgnya Dari suara merahnya Kalian bisa lihat jelas nggak ya Tuh, merah metalik Keren sih Cuman bahannya plastik Standar kali ya Standar Hot Wheels begini kali ya Tuh, kalau kalian lihat Mengkilat, keren juga ya Untuk kacanya Dia kayak dikasih kaca film Jadi agak-agak Gelap ya Dalamnya Disitu ada Kita bisa lihat Di dalamnya ada Bangkunya dua Kemudian ada Kemudinya juga Ada kemudinya juga Di dalam Kalau saya sih kelihatan ya Kemudian bugnya Kayak bug mobil betulan ya Kemudian ada Lampu di depan Ada dua pasang nih Mungkin satu lampu utama Yang satu lampu stand nih Terus yang belakang Juga ada empat buah Ada kenarkpotnya Kenarkpotnya cabang Sudah dua tuh Mantep Oke paling Trivia itu aja dulu ya Saya mau coba test run nih Kebetulan saya juga udah punya Trek hot wheelsnya Kita coba langsung test run aja ya Bener-bener gak Kontang terus rusak Ini kilat banget sih ya Keren Yuk Nah Ini dia Treknya gun Jadi trek simple Simple aja Disini ada tikungan Trek urus Kemudian ada tikungan lagi Disini Kemudian ada booster Nah Fungsinya booster ini Nanti Kalau misalnya Mobil lewatin Alat ini Dia akan langsung Meluncurkan mobilnya ke depan Tikungan yang ini Kalau gak salah Dia buat tikungan Tikungan mobil Dengan kecepatan yang tinggi Jadi Nikungan tuh gak belok Begini Tapi dia Lebih miring Nah Gitu sih Itu sih yang saya baca Dikit-dikit Saya mau coba aja Tes Mobil ini Gimana sih Laringnya Penjel dikit Penjel dikit Soalnya agak miring Lantainya Saya nyalain Nah Ada muter Peseng aja Ketes Wih 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 Tiga lap Empat lap Sampai kapan Dia akan bertahan Lima lap Wah Di lima lap Ternyata Karena ini nih Wow Miring Lepas Ya Tiga lap Empat lap Wih Lima lap Lima lap Ternyata Wih Jadi Super juga ya Karena Kayaknya agak Ketakan speednya Karena Bannya ini nih Dia mau body Jadi Bannya udah Keluar dari Body nih Pas gesek Gesek Gini Dia kenal Tracknya Oke guys Jadi Kayak gitu aja Dulu review Dari hot wheels Mazda Repu Kesimpulannya Mobil ini Keren banget ya Buat Cuman Kalau buat Balapan Kayaknya Agak sedikit Pelan Karena tracknya Tadi Kesekan Dengan roda Jadi Lajunya Mobil ini Jadi agak Amah Cuman Kalau Buat Pajangnya Sih keren Saya rekomendasi Banget Ini Buat Pajang-pajang Di Kamari Pinggiran Pinggiran Tembok Keren lah Pokoknya Paling gitu aja Video kali ini Jika kalian suka Videonya Kalian boleh like Kemudian Jika Ada tambahan Atau saran-saran Untuk Mengembangkan Video ini Kalian boleh Ketik di kolom Komentar Karena saya Sebenernya juga Butuh inspirasi Dan Jangan lupa Untuk di subscribe Terima kasih Sampai jumpa